Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Pemirsa Hospital TV Rumah Sakit Islam Sotaranggung Semarang kembali bersama kami dalam program DIPA Dialog Pagi Rumah Sakit Islam Sotaranggung Semarang Pada pagi hari ini kami telah bersama-sama dengan arah sumber kami dari instalasi gisi yang pada pagi hari ini diwakili oleh Mbak Ali Musyarova dan akan berbagi informasi kesehatan kepada Bapak Ibu terkait dengan asupan gisi pasien hemodialisa Baik sebelumnya akan kami sapa dulu Bapak Ibu Pasien Rumah Sakit Islam Sotaranggung Semarang yang saat ini sedang menjalani pengobatan di Rumah Sakit Islam Sotaranggung Semarang Semoga Allah memberikan kemudahan dalam menjalani pengobatan dan pelayanan di Rumah Sakit Islam Sotaranggung Semarang Kami sapa juga Bapak Ibu Karyawan Karyawati Rumah Sakit Islam Sotaranggung Semarang yang saat ini sedang menjalani aktivitas di rumah sakit Semoga Allah memberikan kemudahan dalam menjalani aktivitas di hari ini Tidak lupa kami sampaikan juga Bapak-Ibu pengunjung Rumah Sakit Islam Sutera Angguh Semarang. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak-Ibu atas kepercayaan pelayanan kesehatan kepada Rumah Sakit Islam Sutera Angguh Semarang. Baik Bapak-Ibu penulis, kami sudah bersama-sama dengan arah sumber kami di sini, Mbak Alim Syarofa. Assalamualaikum Mbak Alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mbak Alim, pada kesempatan pagi hari ini kita akan berbincang-bincang terkait dengan asupan gizi pasien hemodialisa. Bapak-Ibu pasien hemodialisa itu atau disebut pasien cuci darah, tentunya ini adalah pasien yang mengalami gangguan pada fungsi ginjal. Di mana ketika pasien sudah mengalami fungsi ini tentunya, itu akan berefek pada kondisi tubuh dan juga mungkin pada selera makan. Nah pada selera makan ini, biasanya kalau orang sakit itu kan merasakan kayak mual, pengennya muntah, apalagi kalau kadar urium dalam darahnya tinggi. Nah itu rasa-rasanya itu tidak pengen makan, padahal sebetulnya tubuh itu memerlukan. Nah ini Mbak Alim, terkait dengan asupan gizi untuk pasien yang mengalami kondisi cuci darah ini, Mbak Alim, ini seperti apa Mbak Alim? Tadi yang sebelum cuci darah gitu ya? Oh baik, ini sebelum cuci darah. Oh ya baik, oh ini Bapak Ibu Pemirsa, kita akan berbisa dulu. Sebelum pasien itu mengalami cuci darah, tentunya kan dalam kondisi sehat untuk menjaganya ini, apa yang kita bisa lakukan terkait dengan asupan makanan kita sehari-hari? Ya maksud saya tadi adalah pasien yang, ada kan pasien yang gagal ginjal tapi belum sampai ke tahap cuci darah, artinya fungsi ginjalnya masih cukup bagus untuk berfungsi gitu ya. Jadi pada pasien yang gagal ginjal tapi belum menjalannya cuci darah, pada pasien ini yang perlu diperhatikan itu adalah yang pertama adalah asupan proteinnya. Oh baik, ya jadi asupan proteinnya itu perlu diperhatikan dalam artian di sini harus dikurangi. Begitu ya, padahal kalau standar normalnya itu kita kalau misalkan terjadi ini ya, kondisi kitase itu ada yang namanya diet KTP ya, tapi kalau tinggi kalori tinggi protein. Nah tapi kalau pasien yang mengalami kondisi ginjalnya bermasalah, itu justru mengurangi protein. Iya, karena jadi pada salah satu fungsi ginjal adalah membuang sisa metabolisme terutama dari protein ini, asam-asam amino yang sudah tidak berfungsi, aminnya sudah menjadi sisa gitu ya dalam tubuh nanti dikeluarkan oleh ginjal. Pada pasien gagal ginjal ini kan fungsi ginjalnya sudah berkurang begitu ya, artinya sudah tidak seperti biasanya fungsinya pada pasien ini untuk itu diperhatikan asupan proteinnya harus berkurang. Kenapa harus berkurang atau dikurangi? Karena pada pasien ini mencegah terjadinya gagal ginjal yang lebih lanjut. Jadi kalau misal pada pasien yang kata kalah CKD stage stage 5, itu dicegah supaya tidak antara, supaya tidak langsung cuci darah. Jadi tetap ada, kan biasanya ada yang datang-datang masuk rumah sakit, sudah yang tahapnya kata kalah sudah buruk, tidak bisa ditangani dengan yang lain kecuali dengan cuci darah. Nah, pada pasien-pasien yang masih bisa dipertahankan, untuk itu tidak sampai cuci darah, pada pasien ini asupan proteinnya harus dikurangi. Yang biasanya katakanlah 1 gram per kilogram berat badan, yang katakanlah misal berat badannya 50 kilogram gitu ya, jadi 50 gram sehari. Bisa sampai 3-4 porsi protein sehari gitu ya, 4 porsi lauk sehari gitu. Mungkin ini perlu diterjemahkan ini mbak Alim, karena 50 gram dalam berat badan ini, seperti-sepertinya kalau saya misalkan bukan aligisi itu, sulit ini takaran 50 gram protein itu seberapa ya? Ya, ya, seperti itu. Oh baik. Artinya kalau misal dalam sehari itu katakanlah biasanya 4-5 porsi gitu ya, nah itu nanti dikurangi jadi 3-4 saja. Ya, untuk kualitasnya pun itu tetap ada perbedaan, jadi yang biasanya ada untuk pasien gagal ginjal yang belum sama cuci darah, pada pasien ini proteinnya akan jauh lebih baik yang dari sumber protein hewani. Baik. Jadi, mengapa sumber protein hewani? Karena nilai biologisnya lebih tinggi, artinya untuk tubuh itu lebih bagus yang protein hewani. Yang pertama asam amino esensialnya lebih lengkap dibanding yang namati, yang kedua dicernah di tubuh lebih bagus. Baik. Ini adalah protein hewani. Contohnya seperti apa Mbak Alim? Protein hewani contohnya dari sumber, seperti namanya saja ya dari hewani, berarti sumbernya dari hewani gitu. Jadi ada telur, kemudian ada ikan, terus kemudian ada ayam, terus kemudian daging sapi, itu tidak masalah. Jadi boleh dalamkan. Baik. Nah, ini Mbak Alim, terkait dengan asupan protein hewani yang bagus, itu juga nanti akan, ini juga nggak berpengaruh pada cara masaknya. Apakah itu digoreng, atau mungkin dikuas, seperti itu, mempengaruhi atau tidak Mbak Alim? Untuk pada pasien, pada pasien gagal gizal kan tadi gindalnya yang fungsinya sudah berkurang gitu ya. Berkurang, iya. Mungkin untuk yang lebih ke, yang terlalu diperhatikan ke pemasakan adalah hindari yang banyak kuahnya. Hmm, begitu ya. Karena pada pasien gagal gizal juga sehernya dibatasi. Oh baik, iya. Tapi kan ini misalkan dia sebelum sampai pada cuci darah, apakah tetap dibatasi Mbak Alim? Tetap dibatasi. Mbak Alim, jadi memang di sini Bapak Ibu pemirsa, begitu ya, kalau sudah mengalami gitu ya, mengalami kerusakan pada fungsi ginjal, memang alangkah baiknya ini ya, sering konsultasi kepada aligisi, kepada dokter yang memang menangani Bapak Ibu, seperti itu ya. Nah, ini Mbak Alim, tadi kan pasien yang memang sudah belum sampai pada hemodialisa atau cuci darah. Nah, ini ketika gitu ya, ketika Mbak Alim, ginjal fungsi ginjal itu sudah tidak bisa dipertahankan. Mau tidak mau kan memang pasien harus mengalami cuci darah, begitu ya. Nah, pada saat pasien mengalami cuci darah ini dan biasanya kan memang tidak berlangsung satu atau dua kali begitu ya, akan datang gitu datang untuk cuci darah. Nah, ini untuk asupan visinya yang diatur seperti apa Mbak Alim? Ada perbedaan tadi ya, karena pada pasien yang mengalami ginjal yang sudah cuci darah, bagiannya sudah tidak bisa dipertahankan, akan menjalani salah satunya adalah dengan cuci darah atau hemodialisa. Nah, biasanya dijalani dua kali seminggu. Nah, proses cuci darah ini sebenarnya adalah untuk membuang, sebagai pengganti katakanlah, sebagai pengganti ginjalnya itu ya, jadi untuk membuang sisa-sisa metabolisme dalam tubuh. Nah, tadi seperti itu. Nah, pada proses cuci darah sendiri itu nanti tidak hanya sisa tubuh yang hilang itu, tidak cuma, katakanlah bukan hanya sisa tubuh bisa jadi, akan ada yang masih berfungsi tapi tetap terbuang gitu. Oh, begitu ya. Jadi, pada proses, pada pasien yang sudah menjalani rutin cuci darah dua kali seminggu itu, dianjurkan untuk sumber protein, eh, asupan proteinnya itu meningkat. Hmm, baik-baik ya. Nah, pada pasien ini, boleh dari sumber nabati dan sumber hewani, itu tidak masalah. Tapi dengan kadar yang kalau misal 50-50 lah perbandingannya. Baik, jadi Bapak-Ibu begitu ya, ada perbedaan gitu ya, ketika ini pasien belum menjalani cuci darah, maka dietnya itu adalah rendah protein. Tetapi kalau ternyata memang ginjal tersebut tidak bisa dipertahankan dan mau tidak mau memang harus menjalani cuci darah, maka di sini dietnya itu adalah ini, justru asupan protein itu diperbanyak begitu ya, tinggi protein seperti itu ya. Nah, ini, walaupun ini ya Mbak, kan saya pernah juga itu melihat pasien gagal ginjal itu kan sampai badannya itu bengkak-bengkak, karena memang tidak ada kemampuan ginjal itu untuk mengeluarkan cairan seperti itu. Nah, yang pasien sampai pada kondisi tersebut, apakah memang dietnya juga sama tinggi protein, ataukah memang ada perbedaan-perbedaan tertentu pada kondisi-kondisi tertentu pada pasien tersebut Mbak Alin? Tadi yang sudah disebutkan adanya bengkak-bengkak biasanya itu kan ada di anggota gerak ya, salah satu apa, ada di anggota gerak entah itu tangan ataupun kaki, dan biasanya juga terjadi di perut gitu ya. Itu sebenarnya ada penimbunan apa? Penimbunan cairan. Oh, penimbunan cairan, ya. Seperti yang saya sebutkan tadi, kalau misal pada sebelum cuci darah pun ada batasi cairan, begitu pun pas lagi cuci darah. Jadi tetap harus ada pebatasan cairan, katakanlah kalau misal secara pasarnya gitu ya, untuk perhitungannya yang kalau misal pasiennya masih bisa pipis, oh ya, buang air kecil gitu ya, buang air kecilnya masih tetap berfungsi baik gitu ya, itu nanti cara ukurnya sehari sebanyak air pipis itu dan ditambah 500 mili. Itu kebutuhan asupan cairannya ya? Jadi buang asupan cairnya sebanyak itu untuk mengurangi adanya penimbunan cairan di anggota gerak dan perut tadi. Nah ini saya tekankan kembali ya, Bapak-Ibu ya. Jadi ketika sudah menjalani, kita sih nggak pengen ya untuk menjalani cuci darah, tapi kalau misalkan memang kondisi memaksakan seperti itu, harus rajin cuci darah, dan ternyata Bapak-Ibu itu masih dalam kondisi normal untuk bisa buang air kecil, maka memang di sini itu ada ketelitian untuk mengukur cairan yang keluar itu seberapa, berapa mili atau berapa liter begitu ya. Jadi ketika kita sudah tahu, ketika sudah tahu berapa banyaknya, nah itu asupan gitu ya, asupan yang dibutuhkan tubuh itu sebanyak itu ditambah 500 mili. Baik Mbak Alim, tadi kita sudah berbicara terkait dengan makanan apa sih yang dianjurkan untuk pasien yang mengalami cuci darah. Nah sebelumnya juga kita bahas juga ya, ketika pasien itu belum menjalani cuci darah pun, kita sudah bahas asupan-asupan gisi yang memang ini, bagus untuk dikonsumsi. Nah ini Mbak Alim, ketika kita sudah berbicara terkait dengan anjuran gitu ya, tentunya kan ada pantangan begitu ya. Nah ini pantangan-pantangan untuk asupan gisi terkait dengan pasien yang memang sudah menjalani cuci darah, ini apa saja, atau mungkin juga gisi ini ya, ditambahkan juga ketika ini, ginjalnya sudah mengalami sakit, tapi belum sampai cuci darah. Nah ini ada mungkin makanan yang perlu memang dihindarkan, agar memang tidak sampai nanti menjurus pada cuci darah, seperti itu Mbak Alim. Kalau misal untuk yang pasien yang sudah menjalani cuci darah gitu ya, biasanya masalahnya, risikonya itu ada penimbunan, bukan penimbunan, ada masalah yang namanya hiperkalemia. Baik. Jadi kalium dalam darah. Tingginya kalium dalam darah gitu ya. Nah pada yang katakanlah normalnya kan 3,5 sampai 5 dalam darah gitu ya. Nah ini kalau misal sudah sampai melebihi di situ, takutnya kalau misal kaliumnya tinggi dalam darah dan melebihi dari yang normalnya tadi, itu takutnya akan berefek ke masalah kesehatan yang lainnya, terutama jantung. Baik. Nah untuk itu, yang tidak dianjurkan adalah makanan yang tinggi kalium. Berarti ini pasien ketika menjalani cuci darah itu memang harus tiap hari pemeriksaan kalium ataukah mungkin itu dalam rentang berapa hari sekali Mbak Alim untuk mengetahui gitu ya, untuk mengetahui berapa sih kalium saya dalam hari ini, seperti itu. Saya rasa untuk pengukurannya itu kalau misal sedang menjalani cuci darah lebih dua kali seminggu itu biasanya akan diukur. Oh baik. Jadi memang Bapak Ibu akan menjalani pemeriksaan itu ya, kadar kalium dalam darah itu ketika memang pada jadwal cuci darah tersebut. Akan ada pemeriksaan. Baik. Yang mungkin salah satunya adalah kadar kalium dalam darahnya. Baik. Ini ya Mbak Alim ya, tadi mengurangi makanan yang mempunyai kadar kalium tinggi, begitu. Nah seperti apakah contoh-contoh makanan itu gitu ya, agar memang mudah untuk difahami. Iya, kalau misal dari makanan yang tinggi kalium itu ada dari yang superkarbositratnya itu ada dari ubi. Ubi, berarti itu nggak boleh ya? Sebaiknya dihindari. Oh dihindari, begitu. Kemudian ubi, terus kemudian singkong. Singkong, baik. Terus kentang. Kentang, oh berarti yang ini ya ubi-ubian itu ya Mbak Alim ya? Iya, itu cukup tinggi kaliumnya. Baik. Terus kemudian dari sumber sayuran itu ada bayang, terus kemudian daun singkong, daun pupaya, seperti itu. Terus untuk dari buah, itu biasanya, pasti ini sudah terkenal gitu. Biasanya sudah paham yang tinggi kalium itu contohnya apa gitu. Contohnya salah satunya adalah pisang. Pisang ya. Terus kemudian ada belimbing, terus kemudian ada nangka dan alpuka. Itu hanya contoh beberapa saja. Baik. Mbak Alim, saya tuh pernah mendengar gitu ya, kalau misalkan pengen ya pasien dengan cuci darah itu pengen makan yang ternyata makanan tersebut itu mengandung tinggi kalium, maka makanannya itu direbus dulu gitu. Benar apa enggak sih Mbak? Ya memang itu salah satu untuk mengurangi kadar kalium dalam bahan-makanan ya. Itu benar memang salah satunya. Berarti kayak misalkan pisang kita bisa godok dulu gitu ya. Oh jadi memang tapi itu berpengaruhnya cukup besar tidak? Maksudnya kan ketika memang makanan itu sudah melalui proses dimasak gitu ya dalam suhu panas itu, apa ya pengurangan kadar kaliumnya itu cukup banyak begitu? Menurut saya cukup ya. Oh Mbak Alim, berarti boleh ya kalau misalkan Bapak Ibu ternyata pengen banget ya kalau kayak... Terutama bedam gitu ya. Oh sayuran gitu ya. Jadi kalau misalkan sayuran dengan yang mentah-mentah. Nah itu biasanya sih karena kalau di Indonesia itu enggak ada yang makan bayang mentah itu enggak ada ya. Pasti nanti disayur atau mungkin direbus dengan dimakan sama sambal seperti itu. Nah ini Mbak Alim, boleh enggak sih sekali-kali itu... Apa ya? Saya itu sebetulnya itu ini, pengen makan gitu. Kayak misalkan tadi ya, pengen makan singkong. Saya suka banget begitu ya. Sekali-kali itu kayak tidak patuh pada aturan dia itu, boleh enggak sih Mbak? Kalau menurut saya tidak ya. Oh tidak iya. Jadi cukup tidak ya. Cuma pada... Hanya saja kalau misalkan pada kondisi tertentu yang pasien tidak mau makan sama sekali. Dan hanya itu saja ya. Tidak masalah. Oh baik. Daripada enggak ya. Untuk meningkatkan asupan A nafsumakannya dulu. Nafsumakannya. Baik. Ya pada kondisi tertentu. Dan ingat tidak boleh berlebihan ya. Karena kan ini kan untuk tombol pengen ya istilahnya seperti itu. Untuk meningkatkan nafsumakan tadi. Baik. Baik Mbak Alim, ini sudah ini ya hampir di penghujung acara kita dialog pagi. Ada pesan-pesan khusus Mbak Alim terkait dengan ini apa ya, menjaga kondisi pasien yang memang mengalami cuci darah. Agar tetap dalam kondisi prima Mbak Alim. Untuk pesannya sih tadi ya lebih menaati untuk anjurannya tadi ya. Dari mulai yang asupan proteinnya, kemudian batasan cairannya, dan juga untuk dari yang sumber kalium itu. Sama satu lagi yang perlu diperhatikan biasanya dalam proses pemasakan. Proses pemasakan yang diunjukkan itu yang tidak berkuah gitu ya. Jangan berkuah. Kalaupun ingin berkuah ya kuahnya disingkirkan. Baik. Oh berarti ini ya, kalau misalkan memang masakan itu dimasak dengan kondisi berkuah, airnya itu tidak usah untuk dikonsumsi. Seperti itu ya. Baik. Nah Bapak Ibu tentunya kalau ini ya Bapak Ibu sudah mengalami kondisi cuci darah itu, tentunya tidak akan meninggalkan apa itu konsultasi kepada aligisi dan juga kepada dokter yang memang menangani kondisi Bapak Ibu. Nah ini Mbak Alim, kalau misalkan ini ya ada pasien yang pengen konsultasi kepada aligisi rumah sakit Islam Setabah Semarang, alurnya seperti apa Mbak Alim? Untuk alurnya bisa kalau misalkan pasien yang rawat inap, tetapi kan setiap harinya rutin juga gitu ya ke pasien. Mungkin kalau misalkan memang ada tambahan untuk minta konseling, bisa hubungi ke perawatnya, bisa langsung nanti diteleponkan ke 180. Oh baik, jadi Bapak Ibu kalau misalkan pas kondisi rawat inap, bisa untuk disampaikan ke perawatnya dulu dan nanti perawatnya yang akan menyampaikan kepada aligisi rumah sakit Islam Setabah Semarang. Tapi kalau misalkan pasien rawat jalan seperti apa Mbak Alim? Kalau rawat jalan bisa kan langsung ke pendaftaran juga bisa nanti kita tetap jalanin apa, tetap ada yang rawat jalan. Baik, jadi kalau Bapak Ibu misalkan pas lagi kontrol, pas lagi periksa dan pengen sekalian hari itu, pengen konsultasi dengan aligisi, maka bisa menyertakan pendaftaran itu kepada konsultasi ke aligisi. Seperti itu ya, baik. Bapak Ibu, Pemirsa, terima kasih atas perhatiannya di sini dan juga kamu mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita di pagi hari ini yang sudah berbagi informasi kesehatan kepada kita pada tema pada pagi hari ini adalah terkait dengan asupan makanan untuk pasien yang mengalami cuci darah. Baik, sudah sampai di penghujung acara kita, Dialog Pagi Rumah Sakit Islam Setabah Semarang. Dan jangan lupa tetap saksikan program-program kami berikutnya. Kita akhiri Dialog Pagi kita pada pagi hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!